Kekuatan yang dimiliki singa tidak selalu menjamin ia akan selamat dari kekalahan saat berhadapan dengan lawan-lawannya. Apalagi, savana Afrika menyajikan persaingan yang sangat ketat. Ancaman bisa datang dari segerombolan buaya muara, hina, macan tutul, kudanil, badak atau bahkan sesama singa sendiri. Itulah kenapa para singa hidup berkelompok untuk mempertahankan predikat raja di savana. Namun kekalahan demi kekalahan tetap saja dialami oleh para singa. Dan kami telah merangkumnya dalam video ini. Simak sampai selesai. Kudanil gigit kepala singa Cuplikan video pertama ini memperlihatkan kejadian mengenaskan yang dialami oleh seekor singa. Awalnya singa ini dengan beraninya mengusik seekor kudanil yang sedang tertidur. Si kudanil pun merasa terganggu oleh keberadaan singa tersebut. Hingga pada akhirnya, kudanil tersebut terbangun dan mengejar singa. Namun sungguh di luar dugaan, kudanil tersebut mengigit singa tepat di bagian kepalanya. Nasib baik masih bersama si singa. Ia berhasil lepas dari gigitan kudanil tersebut. Singa dimakan buaya Dua ekor singa ini tidak mengetahui jika mereka sedang diintai oleh seekor buaya dari kejauhan. Mereka dengan percaya dirinya masuk ke dalam sungai dan menyeberangi sungai itu. Terlihat seekor buaya mendekati dua ekor singa itu. Dan hanya dalam hitungan detik, buaya kelaparan itu berhasil menghabisi salah satu dari mereka. Teman dari singa tersebut langsung bergegas pergi karena takut jika ia bernasib sama seperti temannya. Yah, singa yang dikenal sebagai predator puncak. Namun mereka tidak dapat melawan ganasnya buaya jika menyerang dari dalam air. Sebra menendang singa Sebuah kejadian menegangkan terkam dalam video ini. Terlihat seekor singa mencoba memangsa seekor zebra dari ratusan zebra. Singa tersebut berhasil menghentikan salah satu zebra. Namun si zebra tidak pasrah begitu saja. Ia terlihat tampak memerontak dan melakukan perlawanan. Hingga salah satu zebra datang untuk membantu rekannya. Ketika zebra tersebut berhasil melepaskan rekannya, ia bergegas berlari dan menendang singa tersebut. Kejadian mengenaskan juga dialami oleh singa ini. Awalnya singa ini terlihat mengejar-ngejar seekor zebra. Namun siapa sangka jika zebra tersebut melayangkan tendangan menggunakan kaki belakangnya dan tepat mengenai tubuh si singa. Hal itu tentu saja membuat si singa terlempar. Ratusan Kerbau Balas Dendam Singa Video menegangkan ini menunjukkan ketika seekor singa betina dijadikan bulan-bulanan oleh ratusan kerbau. Rekaman itu diambil di bendungan Mestal di Taman Nasional Kruger. Terlihat ratusan kerbau membanjiri lokasi tersebut. Hal menegangkan terjadi ketika seekor singa betina terlihat terjebak di dalam kerumunan kerbau-kerbau itu. Singa tersebut hanya bisa pasrah ketika kawanan kerbau menghajarnya secara brutal. Dan pada akhirnya, singa malang tersebut mati dan terkapar di pinggiran danau. Jerapa Tenang Singa Kejadian naas juga dialami oleh singa ini. Awalnya singa ini berniat untuk menghentikan jerapa yang berlari saat akan ia mangsa. Namun bukannya berhenti. Jerapa malah menendang singa hingga singa tersebut tersungkur. Wildebus memberontak Dalam video ini kalian dapat melihat bagaimana seekor wildebus ini menggunakan senjata terbaiknya untuk melawan singa-singa lapar ini. Terlihat dua ekor singa ini berhasil merubuhkan seekor wildebus. Namun itu bukanlah akhir dari segalanya. Wildebus tersebut tiba-tiba bangkit dan memberontak. Bahkan salah satu singa tersangkut di salah satu tanduk dari wildebus. Dan berkat kerja kerasnya, wildebus tersebut berhasil melepaskan diri dari terkaman singa-singa kelaparan. Bahkan ia terlihat mencoba menyerang balik singa-singa tersebut. Ya itu tadi beberapa kekalahan demi kekalahan yang dialami oleh para singa. Jika seseorang cukup kuat untuk menjatuhkanmu, maka tunjukkan kepada mereka bahwa kamu cukup kuat untuk bangkit. Terima kasih dan salam lestari. Terima kasih telah menonton!